Alapisa menyumbang untuk membangun Indonesia Terima kasih untuk semuanya Terima kasih Saya ingat pejangan dari Wapres Bung Hatta Yang mengatakan bahwa kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman Namun tidak jujur sulit diperbaiki Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan yang baik Selain berterima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada DPR Badan Anggaran Namun juga kepada tim kami di Kementerian Keuangan Dari mulai Pak Wakil Menteri Keuangan Pak Wamen Suahasil Nasara Pak Wamen Tomi Pak Thomas Jiwandono Dan seluruh pejabat Eslon I Serta seluruh pelaksana Saya tahu bahwa mereka bekerja Bekerja keras Dengan profesionalisme dan integritas Yang terus dijaga Untuk memastikan bahwa APBN dirancang Dilaksanakan Dan dipertanggungjawabkan dengan baik Saya berharap Semua kontribusi dan dedikasi ini Telah bisa menyumbang Untuk membangun Indonesia Terima kasih kepada semuanya Terima kasih Maaf Bapak Tidak ingin membuat drama Tapi saya ingin menyampaikan juga permohonan Maaf secara pribadi Secara tulus Saya yakin sebagai manusia Untuk agak keren sedikit Menggunakan bahasa latin Erare humanum est Atau to earth is human Atau bahasa Arabnya Karena tadi Pak Muhammad Gaddafi Menggunakan bahasa Arab banyak Manusia adalah tempatnya salah dan lupa Saya mohon Bapak dan Ibu sekalian Banggar Pimpinan anggota Teman-teman saya di pemerintah Bank Indonesia Untuk menyediakan Samudera Pengampunan Dan maaf Mari kita bersama-sama Memastikan bahwa Setiap rupiah di APBN Benar-benar bisa Dilihat sebagai upaya Negara untuk Memberikan manfaat Sebesar-besarnya bagi rakyat Anggaran adalah Wujud janji kita Kepada bangsa Dan kepada seluruh rakyat Menuju tanah terjanji Indonesia yang tata Titi Tentrem Kertalah harja Setiap perjalanan Selalu berakhir Namun sebetulnya Isi dan cerita perjalanan Itulah yang menjadi Makna terpenting Yang menjelaskan Tentang siapa kita sebenarnya Saya berharap Isi dan perjalanan kita Memberikan manfaat Bagi Indonesia Karena itulah yang menjadi Tahun jawab yang dipikulkan Kepada kita Sebagai pejabat publik Setiap masa Ada pemeran dan orangnya Dan setiap orang Ada peran Dan ada masanya Saya berharap Pada ujung Masa Dimana saya mengabdi Menghasilkan Akhiran yang baik Atau husnul kutimah Akhiran yang baik Tentu bukan karena Kehebatan dan prestasi Namun karena kita Telah berupaya Memberikan Yang terbaik Dengan sepenuh hati Dan dengan keikhlasan Semoga perjalanan Baru kita semuanya Akan menjadi Bab kehidupan Yang terus membuahkan Manfaat Yang bermakna Bagi hidup kita Dan bagi masyarakat Terima kasih sekali lagi Pimpinan dan anggota Badan Anggaran Atas kesabaran Dan terus menerus Menjadi partner Yang kami bisa andalkan Karena saya tahu Bapak dan Ibu sekalian Peduli terhadap Kemajuan Indonesia Semoga Allah subhanat Buat Allah Membingung langkah kita Memayuhayuning bawono Merawat Ibu Pertiwi Yang telah berjeri payah Dan penuh olas asih Menjadi sumber Hidup bangsa Indonesia Wallahu muwafiq Ila akwamit tori Bilahil taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Santi Santi Om Terima kasih